Intro Dulu, nenek moyang kami percaya Dia dibangsa narik Mereka ikut semua perkataan jin Sehingga jinannya jauh Ada kesahan suara perempuan juga dari kamarnya Maaf dulu Nek seri ku Mbah gak bisa ban Udah yang ngepening? Udah yang ngepening? Udah yang ngepening? Udah kan channel lu Udah yang ngepening? Udah yang ngepening Selamat datang semuanya di channel balik lagi Guys, abonasi saya taking so much Makasih lu udah nonton Aduh, udah klik banyak yang namanya Analitiknya, aku udah liat Angkanya udah lumayan banyak teman-teman Udah masuk ke dalam vlognya aku Dan juga stream live-nya aku juga Guys, thank you so much By the way, untuk thumbs up-nya itu Kali ini agak sedikit beda Kayaknya aku inget deh Dulu nih Aku pernah ngadain yang namanya obrolan ini Kalau gak salah satu tahun atau dua tahun yang lalu Atau mungkin lebih ya Sama dia nih satu ini yang sudah ini Aku kenalin dulu dong Namanya Dira Batiwa weh hold on jangan lupa juga, subscribe di Ride and Joy oke, jangan lupa seperti yang diri bilang, diri juga ada youtube channel jadi langsung di subscribe ya, bagi kalian yang suka traveling pokoknya mantap deh di dalam situ, well di obrol ini eh, aku mau nanya deh, emang ini berapa tahun yang lalu sih kita obrol ini? wah itu jauh pandeminya udah 2 tahun pandeminya udah masuk endemi, berarti udah lebih dari, udah pasti lebih dari 2 tahun ada 3 tahun, 4 tahun mungkin ya kayaknya 2015, 4, 2016 Betul, jadi kemarin tuh ceritanya aku lagi buka-buka semua YouTube channelnya aku Tiba-tiba aku ngeliat yang namanya obrolan Dan waktu itu obrolan kita itu mengenai kentut kalau gak salah Mengenai kentut kalau gak salah Dan ternyata kayaknya analitiknya, viewersnya oke Dan di bawah tuh ada yang bilang gini Kapan dong Ricky sama temen-temennya yang lainnya kita obrolan lagi Terus akhirnya kita buat yang sekarang lah Yang namanya obrolan desa yang kedua yang ada di sini guys Oke Oleh karena itu kalau mau subscribe langsung Dan juga Instagramnya Dira juga ada Instagramnya juga Well kali ini topiknya gue mau kasih tau nih Dira Sekarang yang lagi viral, viral dimana-mana Apa tuh? Kayaknya kaitannya sama obrolan desa juga kayaknya ya Yoi Desa, desa Yang lagi viral nih sekarang lagi pada diomongin Yang namanya Desa KKN Pasti yang temen-temen tau gak aneh Korupsi desanya Bukan sih, agak sedikit beda sih om Kan KKN Korupsi, kolusi, nepotis Bukan ya, bukan? Bukan, bukan Oh, apa tuh? Ini sama seremnya Kok serem sih? KKN di Desa Penari Wuih Kayaknya gue tau deh yang lagi in banget di bioskop ya Yang lagi ada Yang viralnya dari Twitter katanya Banyak banget bos Jadi yang ngomongin ini nih Jadi aku kasih tau Emang KKN itu apa sih? Kita dulu deh, KKN apa ya? KKN Ini juga mana tau nih KKN apa KKN apa? Aku udah nonton loh filmnya Tapi aku kasih tau dulu nih Nonton atau belum nonton sih Tapi semua lagi pada omongin Jadi kayaknya kalau kalian temen-temen di sini belum nonton Aku mau disclaimer dulu nih Pasti ntar ada yang namanya spoiler di sini Wish, spoiler, spoiler Jadi kalau temen-temen di sini Maksudnya mau nonton Tapi ya ini mungkin nontonnya setelah nonton filmnya itu kali ya Aku mau kasih film Ini film dari producer film dari MD Pictures Manoj Punjabi katanya Berharap KKN di Desa Penari menjadi titik tolak Atau tonggak sejarah kebangkitan film Indonesia By the way, lawan filmnya ini adalah Gundala, Marlina, sama Dylan 1991 Gundala apa ya Pak Gundala? Itu kan superhero kan bukan? Yang mana? Hah? Yang mana? Yang bisa naik di tembok gitu Itu gondola Gondola ini gedung-gedung tuh gondola Itu gondola Pokoknya film ini dilawan dengan tiga ini guys Dan katanya ini yang paling terlari sekarang lah Tapi ada kisah Jadi sebetulnya yang aku mau ngangkat di sini nih dir Ini sebetulnya ada kisah mistisnya Banyak orang cuma ada satu pertanyaan sih Is it real or not? Maksudnya asli gak sih? Karena banyak orang bilang ini dari kisah nyata Ada juga bilang Kalau dari kisah nyata pasti ada desanya dong Nah sekarang lagi dicari-cari nih desanya ada di mana Seperti kayak gitu Kamu udah nonton? Apa janjian ada di nonton? Udah 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 nonton Keren banget Kamu nonton? Ya pasti setannya tuh hantu Ini biar laptopnya gue mau jatuhin atau gimana Emang siapa bilang setan ATM bos? Makanya setannya tuh hantu ya Jadi oleh karena itu aku mau bilang Tapi katanya di ceritanya ini Gini ya banyak orang lagi terus-terus itu sebetulnya desanya ada di mana Sebetulnya lokasinya ada di mana Desanya ada bro Katanya di daerah jauh timur Iya nih Tapi rumors 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 Katanya aku ada yang joget-joget Katanya aku juga dengar ada yang joget-joget gini Joget-joget gini Joget-joget gini Gue punya teman Kita punya teman itu loh Apa? Apa? Pesaingnya dari desa penara ini Dia namanya Fire Dancer Fire Dancer Fire Dancer Fire Dancer Betul Aku juga dengar sih Maksudnya di dalam filmnya ini juga banyak yang Maksudnya gini Ada di satu sisi ada katanya di dalam desanya ini ada seberapa segumur Gak tau sih benar atau gak Aku belum nonton filmnya by the way Just like you know Oke, to be honest Belum nonton Tapi dia udah nonton Tapi dulu Conan katanya kisah nyatanya adalah ada seberapa anak yang datang ke desanya ini Betul atau enggak Dan terakhirnya aku mau kasih tau sih Yang terakhirnya ada yang mati toh Ada Ya karna kan di twitterpan baru juga ada yang mati toh Katanya gak bisa balik lagi ke alam benarnya Akhirnya tiga anak ini Dua Ya midi Dua anak ini Sepasang Sepasang Tengah bisa balik lagi ke alam nyata Akhirnya dia tinggalnya di alam Berbuat Zina Zina itu Warrior Princess maksudnya apa sih? Zina Alalalalala Maksudnya mereka gak nutr Mau diubah apa lagi? Tiba-tiba ada guest speaker yang kira-kira Jadi tiba-tiba ada guest speaker yang ketiga Itu pake mistis Gak usah dikat ya, masukin Jadi gua mau kasih tau ya tiba-tiba ada speaker yang ketiga yang mau kasih tau Ini ada yang bikin di belakangnya Dia protes dia, copyright yang dia bikin Kumpung dia udah nyampe disini, aku cuma bilang ini kredit Eric Lepaskar gue dong Instagramnya, Eric Jansson Udah gede, salah lagi Udah nyaring, salah lagi So, kita lagi bahas ini nih yang namanya desa KKD Pertanya aku gini deh, Dir, kalo misalnya kamu ada kesempatan untuk pergi ke desa KKD Misalnya ketemu lah, kamu pengen ga sih samperin dengan motornya kamu itu loh Pengen banget Lo terakhir pengen jatuh dari sembatan Pengen Dia aja mau jatuh dari jembatan Sekarang mau desa KKD Tapi lokasi syutingnya itu bagus Jadi lokasi syutingnya kan dia mock up gitu kan Tapi itu di daerah Jogja Jadi banyak sekarang orang udah mulai cari tuh lokasi syutingnya itu Menjadi inspirasi buat traveler Terutama mereka yang suka adventure-adventure gitu Itu masuk ke hutan beneran soalnya Tapi itu di daerah Sleman Kalo ga salah ya, silahkan mungkin ada yang tau di komen Daerah Sleman di Jogja itu daerah syutingnya Pengen gua kesana Kayaknya sih keren gitu Soalnya tuh katanya aksesnya itu harus lalu hutan Akses lalu hutan Terus Itu kenapa namanya desa penari Itu soalnya Nama ini, nama tanda kutip Nama samar Maksudnya? Iya desa penari Maksudnya? Jadi lu jangan ngebayangin semuanya penari gitu bukan Bos itu memang aku bayangin dari awal gitu Jadi kalo gini ya Di awalnya jujur pas dibilang ada desa KKN penari gitu Jadi aku lagi mikir semuanya disitu kalo lagi bangun pagi Semuanya penari duluan gitu Makanya KKN itu bisa jadi kamu-kamu nari Nah bisa juga tuh KKN kamu-kamu nari tuh Jadi Jadi Maksudnya ini KKN ini sebagai apa sih? Ritual gitu bener gak sih? Enggak KKN itu actually kuliah kerja nyata bos Ritual Mereka tuh ceritanya praktek kerja lapangan lah Bangun Bangun Apa? Bangun infrastruktur di desa itu ceritanya Cuma fakta yang nyata Memang ada orang KKN Dua orang sakit iya betul Karena itu diketahui oleh mata Tapi yang cerita dua orang hubungan tak? Senono tadi yang lo bilang Apa sih? Zina Warrior Princess Iya kan? Yang senono Dan soal kepala kerak cerita mistis Itu hanya cerita mahasiswa kepada kami Saya takut kalo diminta menunjukkan buktinya mana Jadi yang dua sakit itu sempat diobati disini Tiga hari tidak sembuh sehingga dibawa ke Surabaya Abis itu meninggal bro Bang bacain detik.com Semua juga bisa baca kan di detik.com Maksudnya kan mereka belum tentu bisa nyari Oh iya 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 Ini aku kutip dari detik.com Dari Dino udah kasih tau ya guys Oke Pertanyaan yang kedua nih Yang aku mau nanya Sebetulnya ini bener kejadian gak? Menurut kamu gimana dir? Menurut gue Ya Kita kan tinggal di Indonesia yang suka Mempertahankan nilai-nilai luhur Ini jadi serius ngomongnya ya Jadi sebenernya Bisa jadi juga Bisa jadi karena Kalo ngambil cerita moralnya Itu sebenernya bagus banget Sebagai anak-anak muda Tetaplah menghormati Dimana kita berada Supaya Semua juga merasa nyaman Dan tentram Gitu bro sebenernya Oh jadi ini kejadiannya Memang Ya ada banyak-banyak yang percaya sih Bener Karena memang Dua mahasiswi dan Mahasiswa itu Memang bener-bener Dia sakit Dia meninggal itu bukan Tiba-tiba Meninggal itu bukan Jadi dia sakit Tapi kalo di filmnya tuh Kayaknya Kayaknya Kayak film Sunggokong Pak Arwahnya hilang Arwahnya dipegang sama penari itu Kenapa saya dipegang-pegang Kenapa kok dipegang-pegang sih Gue gak ngerti Oke oh gitu Dari semuanya itu Orang bilang bahwa Memang ini terjadi di 2009 Jadi itu sih udah pasti Tapi dimananya Mereka masih mencari-cari Ini kira-kira back sound nanti bakal seru Bakal mistit Gak sih Gak tau juga ya Mungkin back soundnya Bumblebee kali ini Hahaha Drrrr Tapi ada yang bilang 2009 itu sebenarnya mock-up juga Kenapa Katanya aktualnya itu Di tahun 90-an Sebenarnya Sebenarnya Jadi katanya ada yang bikin terkaan Ini desanya itu diantara Jember sama Banyuwangi Jember ya Diantara Jember sama Banyuwangi Katanya sih desanya sekarang Udah ditinggalin Karena Banyak orang yang pengen cari tau Akhirnya ditinggalin nama Penghuninya Jadi ada yang bilang Ada yang bilang ya Gue juga gak tau Ini tahun 90-an katanya Udah Udah mis pak Ujiannya udah mis Siaparin lagi Enggak Karena menarik juga loh guys Maksud aku adalah Kan aku juga suka mistis-mistis ya Seperti kayak gini ya Maksudnya hantu-hantu kayak gini Sebetulnya aku juga nonton Pengen tau Apa sih yang benar-benar terjadi Karena Totally the truth ya Banyak di Indonesia tuh guys Apa ya Cerita-cerita pendaki gunung Mirip kayak ginilah Anak-anak yang Tiba-tiba nyampe di satu tempat Disitu ada penduduk Gunung Salah Gua sering ke gunung loh Gunung Sahari Mana-mana aja Banjir doang Gunung Sahari Aku juga Aku juga sering Ke Gunung Agung Baca buku ya Jadi Maksudnya di Indonesia tuh Sebetulnya cerita kayak gini tuh Lumayan banyak lah Maksudnya banyak Ada orang Atau Apalagi itu tipikalnya dengan remaja Karena gak ada yang tua Ya juga gak ada yang tua Yang jalan terang kemana-mana sih Remaja gitu Tiba-tiba nyampe di satu tempat Ketemu tempat baru Dan akhirnya Disitulah mereka celaka Ya ceritanya seperti ini Ini juga ada nih Viral pria lepas celana Mondar mandir tak jelas di cafe Itu bukan? Kenapa? Kenapa news sebenarnya harus dibaca sih? Ada banyak nih mobil driver online di Kutamalang Dirusak Rugian 10 juta Eh rugi apa 10 juta ya? Aduh Pertanyaan terakhir nih Terakhir ini jelas Sebelum kita tutup yang namanya deh Ya obrolan desanya ini Pertanyaan terakhir Kan Gini Dua Dua Mahasiswa itu kan Dia gak balik lagi nih Kalem Realnya kita nih Udah meninggal kan? Udah meninggal kan? Engga Rohnya di film tuh Rohnya diambil Iya Akhirnya dia beberapa hari Beberapa bulan kemudian meninggal Kira-kira Mereka ngelakuin Senonong apa sih Sampai diambil gitu Senonong Maksudnya Mereka Mereka ngelewatin batas apa Sampai diambil gitu Jadi Kira-kira cari Arti kata Nonoh Nonoh tuh apa Nonoh Nonoh Maksudnya kalo ciuman Kan Maksudnya standart gitu Dimana-mana ciuman oke Pegangan tangan Oke Nah Nonton aja mendingan Daripada cerita Ya gitu guys Jadi Jadi ada penasaran Engga senonohnya Apa sih Nonton aja deh Maksudnya itu layak dipertanyakan Anam muda lah Sampai seberapa jauhnya Para muda kan Sampai nyawanya dicabut gitu kan Ya ga muda juga begitu Anyways Terima kasih ya untuk mampir di obrolan desanya ini Aku mau bilang thank you so much Ini Dira Dira juga kan temen-temen yang lain juga masuk ke dalam obrolan desa ini guys Kalo kalian suka yang namanya klipnya ini Guys Jangan Baksudnya jangan Tanggung-tanggung untuk kasih like-nya kita doang di dalam sini Jadi kita juga tau Semangat untuk bikin obrolan desa lagi di depannya Kalo kalian suka Dan di bawah juga komen Kalian udah nonton Kakaian Desa Penari ini atau belum Dan menurut kalian tuh Sebetulnya filmnya seperti apa Oleh karena itu guys We'll see you next time And remember I will see you very very soon If you're new to the channel Make sure you subscribe And subscribe to Dira juga Right enjoy You guys take care Bye Booyah Thank you so much for stumbling into my YouTube channel Appreciate it that you watched my videos all the way until now And if you haven't already Please do make sure you punch that like button at the bottom And also press that share button At the same time If you can You like any of the videos like this also Please do make sure you subscribe to my channel And it's just right there with the red button In that thank you so much I will see you in the next moment to come You're still here My social media platform If you wanna follow me I forgot